Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Kusmawati, NIM 30 120 10 165. Mata kuliah agama 3C, dosen pengampu Herbiansa LCMA. Baiklah, makalah saya berjudul kitab Urayan Kecaimanahati, yakni ada pengertian dari ruh, napas, hati, dan yang dimaksud dengan nama-nama itu, yaitu yang halus dari manusia yang mengetahui dan yang merasa. Allah berfirman, yang artinya jawablah nyawa, roh itu termasuk urusan Tuhanku, Al-Isra' ayat 85. Tentara hati itu ada dua, yakni pertama tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala, yang kedua tentara yang tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati. Contoh-contohnya, serta tentara batiniyah, dua tentara yang marah, dan tentara hawa nafsu. Dan hati mempunyai tentara lain, yaitu ilmu hikmah, kebijaksanaan, dan pemikiran. Kehususan hati insan, yaitu kembali kepada ilmu dan kemauan iradah. Ilmu ialah pengetahui segala urusan dunia dan akhirat, segala hakikat yang berhubung dengan akal hakaik atau akliyah. Contoh-contohnya dari kumpulan ini, ketahui bahwa manusia itu tentang kejadian dan susunan badannya, sertakan empat campuran maka itu berkumpulah pada manusia. Contoh hati yang dihubungkan kepada ilmu pengetahuan khususnya, yaitu hati yang halus mengatur segala anggota tubuh manusia. Keadaan hati dengan menyandarkan kepada bermacam-macam ilmu akal, ilmu agama dunia dan akhirat, yang bertempat keagamaan bahagian akliyah kepada duniawi dan akhirat. Perbedaan di antara dua makam dengan contoh yang dapat dirasakan, yaitu contoh yang dirasakan dengan memberikan daripadanya bahwa jika kita umpamakan satu kolam yang tergali dalam tanah, mungkin dibawa air di atasnya dengan sungai yang terbuka kepadanya, sehingga mendapatkan air yang jernih, terpancarlah air dari bawah kolam itu. Penguasaan setan dan atas hati, was-was, pengertian was-was, dan sebab kerasnya was-was itu. Pengurah yang dalam hati, contohnya hal itu seperti benteng. Tentang bisikan hati, cita-citanya segala yang terlurus kepadanya, dan maksudnya yang disisakan seorang hamba dengan yang tersebut itu, dan yang maafkan tiada disiksakan dengan hati yang bilang mikian. Bahwa bisikan hati adalah tergambar menjadi terputus secara keseluruhan ketika berzikir. Tentara segala berbalak-balak hati, dan terbaginya dalam perubahan dan ketetapan ditegakkan kepada hati. Demikianlah urayan saya, lebih dan kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.